Minet yang ke-6 Seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putra telah diberikan untuk kita Lambang pemerintahan ada di bawahnya Artinya kalau lambang pemerintahan ada di bawahnya Dia adalah Raja Yesus bukan lagi bayi Tapi dia adalah Raja Kalau Raja dia harusnya memerintah dalam hidup kita Bukan kita sendiri Tapi Allah yang harus memerintah dalam hidup kita Dan namanya disebut penasihat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal dan Raja Damai Semuanya menggambarkan tentang pribadi Tuhan Dan ini baik-baik Yesus itu tidak miskin Yesus tidak melarat Kenapa dia dilahirkan di kandang? Karena waktu itu di Yerusalem sedang ada Sensus pertama kali Jadi hotel-hotel penuh Waktu dia cari penginapan penuh Adanya di kandang-lahir di kandang Dan setelah lahir pun Orang-orang Majus Itu ribuan jumlahnya Bukan tiga ya Kita sering gambarin orang Majus hanya tiga biji Rekontak Bukan Orang Majus itu banyak sekali Sampai Herodes ketakutan Karena dicari Raja Semua bayi harus dipunuh Waktu itu Dia bawa emas Kemenyan dan mur Artinya dia Ala yang kita sembah adalah Ala yang kaya sekali Ala yang luar biasa Bukan ala yang miskin Makanya dia karena kaya Rela jadi miskin Supaya kita diberkati Tuhan Amin Supaya kita Menjadi orang-orang yang bisa Menggenapi semua rencana Tuhan di bumi Jadi semua yang Tuhan berikan kepada kita Uang Kedudukan Bisnis Usaha Anak Istri Rumah Mobil Apapun Juga yang Tuhan berikan Kepada kita Suatu hari Tuhan minta pertanggung jawaban Di hadapannya Dan seharusnya kita menjadi Orang yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan Dengarkan Baik-baik Yesus hari ini bukan bayi lagi Yesus adalah seorang raja Yang memerintah di hati kita Satu-satunya Dia harus jadi raja Kalau Tuhan jadi raja artinya Kita jadi hamba Bukan kita yang memerintah diri kita sendiri Kita gak bisa ngikutin keinginan kita sendiri Kita harus ngikutin keinginan sang raja Yang tinggal di hati kita Amin Kalau didapatin seorang Hamba itu membangkang Memberontak Gak tunduk sama rajanya Di dalam perjanjian lama Dipotong lehernya Kalau raja gak berkenan Dari seorang pangeran Bisa menjadi seorang kempel Dari seorang kempel Bisa jadi seorang pangeran Kalau Kita anggap Yesus raja Amin Kalau ketemu seorang raja Akan terjadi seperti itu Dan hari ini Yesus adalah Raja Buat hidup kita Amin Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati